Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan, nama saya Syaranya Ravalliana Dari kelas BASDLM Disini saya akan Menunjukkan suatu video Wawancara Dalam seorang pengusaha Di bidang kuliner yaitu Pengusaha nasi padam Nah disini juga dilakukannya Analisis SWOT Nah Untuk wawancaranya Videonya seperti ini Wah disini saya mau nanya ibu Ibu kan jualan nasi padam Ibu jualan nasi padam itu udah berapa lama ya ibu? Sepenjak dari Mama saya Jadi udah berapa lama ya Udah 10 tahun kali ya Ibu itu Kalau keunggulan dari nasi padam Yang ibu saya itu apa sih ibu? Entah mungkin banyak juga Kalau kekurangannya Dari saya ini? Kekurangannya gak tau ya Mungkin orang yang beli yang tau Kekurangannya apa? Iya bener-bener Jadi karena pembelinya ya ibu? Iya Terus kayak apa? Peluang Peluangnya ibu Apa? Namanya ibu Beri ke pelanggan Buat pelanggan balik lagi Itu gimana sih? Ya mungkin dia cocok Kalau masakan saya Mungkin pelayanannya Terus 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 Ancaman dari Saya mulai itu apa sih? Gak ada ya Kita Gak ada ya Gak ada ya Udah sih gitu Yaudah Makasih ya ibu Udah mau diwawancarain Semoga Usahanya akan keranjang Diwajak pembelinya Makasih ibu Nah seperti itu Tadi wawancaranya Sekian yang bisa saya sampaikan Mohon maaf bila ada perkataan yang salah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh